oke nah untuk kalian yang penasaran dengan berapa kali sih shoot yang dihasilkan oleh senapan angin PCP Predator Ghost Warrior kalian bisa merapat di video kali ini oke salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam berdiler ya jumpa lagi dengan saya pastinya di channel GSA Sport Indonesia dan kali ini kita akan kasih sebuah pembuktian nih kepada teman-teman semua yang ada di rumah terkhusus untuk kalian pecinta senapan PCP Predator Ghost Warrior maupun juga untuk kalian yang masih bimbang masih raku mau beli senapan Ghost Warrior atau yang lainnya ya kira-kira pertimbangan-pertimbangan apa sih yang kalian masih bingungi ya teman-teman dan juga kira-kira apakah kalian setelah tonton video ini kalian semakin serak beli Ghost Warrior atau tidak ya seperti itu nanti mungkin video ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dan juga sebagai bahan referensi untuk kalian ya pastinya seperti itu oke teman-teman nah jadi siapa tahu video kali ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman berdiler yang memang ingin berniat beli senapan PCP Predator Ghost Warrior jadi pastikan kalian tonton videonya dari awal sampai habis supaya tidak terlewatkan sama momen-momen ataupun juga proses pembuktian dari senapan PCP Predator Ghost Warrior ini kali ini kita akan coba untuk uji tembakan ketika senapan ini diisi full angin 2700 PSI ya dan kali ini kita gunakan saja mimisnya itu pakai mimis jawara ya teman-teman berdiler sekedar informasi juga beda mimis itu pastinya juga beda jumlahnya atau beda hasilnya ya jadi tidak jadi patokan juga kalaupun kalian pakainya mimis yang bagus sekali nah itu hasilnya belum tentu sama teman-teman berdiler kali ini kita akan coba untuk pakainya mimis-mimis jawara ya seperti itu untuk anginnya tadi sudah diisi sekitar 2700 PSI kita coba untuk tembakan yang pertama oke tembakan yang kedua tembakan yang ketiga tembakan keempat tembakan kelima tembakan ke enam tembakan ke tujuh tembakan ke delapan tembakan ke sembilan tembakan ke sepuluh oke kita coba lihat dulu untuk sisa anginnya di 10 kali tembakan oke masih sekitar 2200 PSI ya teman-teman berdiler jadi 10 kali tembakan mengonsumsi angin sekitar 500 PSI ya seperti itu menggunakan mimis jawara oke kita coba lagi tembakan ke sebelas ke selanjutnya oke tembakan ke sebelas tembakan ke dua belas ke tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas oke tembakan ke delapan belas sembilan belas dua puluh oke di dua puluh kali tembakan anginnya masih sekitar seribu tujuh ratus ya teman-teman berdiler oke teman-teman jadi di dua puluh kali tembakan untuk sisa anginnya saat ini itu masih sekitar seribu tujuh ratus PSI jadi dua puluh kali tembakan mengonsumsi sekitar seribu PSI kita coba mungkin sampai anginnya sisa lima ratus kali ya teman-teman atau sisa seribu dia bisa menghasilkan berapa kali tembakan oke tembakan ke dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat tembakan ke dua puluh lima ke dua puluh enam tembakan ke dua puluh tujuh tembakan ke dua lapan tembakan ke dua puluh sembilan oke tembakan ke tiga puluh Kita lihat lagi kok dari suaranya Sudah mulai turun ya Masih sekitar 1200 Seperti itu Kita coba 10 kali tembakan lagi Oke 31 tembakan ke 31 32 33 Oke tembakan ke 34 Ke 35 36 Oke teman-teman bedelar Nah jadi hasilnya senapan ini Di pengisian 2700 PSI Menghasilkan 36 kali Shoot ya Itu menggunakan mimis jawara Menggunakan mimis jawara Dan itu bisa berubah-ubah hasilnya Tergantung mimis yang kalian pakai Dan juga tergantung angin yang kalian isi Serta setelan power Kalau untuk senapan ini tadi setelan powernya Kalau untuk senapan ini tadi setelannya itu standar Ya teman-teman bedelar Dan untuk hasil bisa berubah Sesuai Mimis yang kalian gunakan Angin yang kalian isi Dan juga setelan yang kalian gunakan Ya seperti itu Jadi hasil 36 kali shoot itu bisa berubah Atau hasilnya bisa beda Kalau kalian mimisnya juga berbeda Kalau mimis jawara itu memang enteng banget teman-teman Dan Kalau mungkin kalian pakainya mimis barakuda Mimis hercules itu hasilnya Hasil shootnya bisa berbeda Tapi saya kasih contoh ini tadi Itu pakai mimis jawara Dan bisa menghasilkan 36 kali shoot Diisi 2700 PSI Kalau menurut saya cukup lumayan irit Seperti itu cukup lumayan irit Dan mungkin video ini bisa kalian jadikan Sebagai bahan pertimbangan Sebelum kalian beli senapan ini Siapa tahu kalian masih bimbang Mau beli senapan ini atau yang lain Nah siapa tahu juga bisa jadi bahan pertimbangan dulu Sebelum beli ya seperti itu Harganya kalau kalian mau tahu Harganya 6 juta rupiah untuk unit only Jadi apabila kalian ingin order Unit sebagus ini Kalian bisa untuk order sekarang juga ke CS nya Ya seperti itu Nomornya masih tetap sama Yang ada di bawah sini dan juga di bawah sini Jadi langsung jadri saja Oke teman-teman buddeler Mungkin sekian dulu informasinya Terima kasih banyak ya Dan salam satu laras Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax